Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Pasca Ukraina menggunakan drone tempur Bayraktar TB2 di Donbass, ternyata Rusia mulai gelisah, dan secara resmi mengutarakan kegundaannya. Juru bicara Rusia, Bapak Dmitry Peskov menyatakan, bahwa drone yang dipasok oleh Turki ke Ukraina dapat menyebabkan ketidakstabilan di jalur kontak di Donbass. Dan ini telah terbukti setelah drone itu benar-benar diturunkan di sana. Ucapnya. Peskov juga menyebutkan, kami memiliki hubungan yang sangat istimewa dan baik dengan Turki, tetapi dalam kasus ini. Sayangnya, ketakutan kami menjadi kenyataan, bahwa pasokan senjata semacam itu kepada tentara Ukraina dapat menyebabkan destabilisasi situasi di jalur kontak. Peskov menekankan, penggunaan senjata strategis seperti Bayraktar TB2 oleh pasokan Ukraina di wilayah ini dan ini. Hanya akan menyebabkan ketidakstabilan kawasan tersebut. Sehingga perkembangan ini tidak berkontribusi pada solusi masalah Ukraina, imbu jurubicara pemerintah Rusia itu pada media Rusia. Bukan hanya dari Peskov, Menteri Luar Negeri Rusia, Bapak Sergei Lavrov juga memberikan komentarnya pada salah satu media Rusia. Dia menyebutkan, Adapun laporan penggunaan drone Bayraktar oleh Angkatan Bersenjata Ukraina pada posisi pasukan pro-Rusia di Donbass. Kami sekarang mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini. Dari pernyataan terbaru otoritas KIF disebutkan, sangat sulit untuk memahami di mana kebenaran dan di mana fiksi. Dan sekarang kami sedang memeriksa ulang dengan segala cara yang mungkin, termasuk kontak dengan perwakilan di Donbass ucapnya. Lavrov juga menyatakan, sejarah harus melihat siapa saja yang menyukai tuntutan berubah-ubah Ukraina untuk diterima di NATO besok, imbuh Menteri Luar Negeri Rusia tersebut. Terkait hal ini, otoritas militer Ukraina menyebutkan, turunnya Raja Drone Dunia Bayraktar TB-2 untuk pertama kalinya di Donbass ini. Sebagai respon untuk menghentikan serangan artileri Meriam D-30 Huitzer di wilayah Granit Noye dari pasukan pro-Rusia yang menyebabkan dua pasukan Ukraina terluka. Staff militer Ukraina menyatakan, bahwa, setelah Bayraktar melakukan razia pengencerotan atas Meriam tersebut, serangan dari pihak pro-Rusia benar-benar berhenti, ucap staff militer Ukraina. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer dunia.